Sosok Isep Dadang Sukmana, bos hotel asal Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kembali viral di berbagai platform media sosial disebutkan menikah 28 kali karena menolong istri yang tersakiti. Hal itu dibantah Haji Isep Dadang Sukmana. Kepada Tribun Jabar.id, Haji Isep mengatakan, dia memang menikah sampai 28 kali. Namun, bukan memiliki 28 istri sekaligus, ia menikah sampai puluhan kali bukan karena menolong istrinya yang tersakiti. Haji Isep mengatakan, ia kerap menikah, cerai. Dan kembali menikah hingga 28 kali itu karena istri-istrinya yang dinikahi ketika itu kerap berselingkuh. Haji Isep menjelaskan, istrinya dulu selalu berselingkuh karena saat itu Haji Isep hanya berprofesi sebagai tukang ojek. Sehingga membuat 28 orang wanita yang menikah dengannya saat itu selalu berpaling kepada laki-laki lain. Viralnya postingan di berbagai platform media sosial yang menyebutkan Haji Isep menikah 28 kali dengan alasan menolong istri yang tersakiti itu, netizen banyak berkomentar negatif. Haji Isep mengatakan, hujatan netizen membuat anaknya terganggu, anak perempuan Haji Isep bahkan sampai murung. Haji Isep pun meminta netizen agar memposting kebenaran persoalan pernikahannya itu, makanya sekarang. Tolonglah diluruskan bahwa saya itu bukan punya 28 istri, tapi pernah 28 kali menikah karena cerai terus akibat istri kerap selingkuh, kata Haji Isep menegaskan. Apas memberikan komentar-komentar negatif yang untuk menjawab itu, panggungnya sudah apa-apa, silahkan. Gini, kalau masalah nikah 28 kali itu betul. 28 kali ya, tapi bukan 28 istri, tapi 28 kali menikah. Tapi, kalau kemarin kan disitu, saya itu menolong istri ya, orang yang tersakiti. Padahal bukan seperti itu, bukan menolong ya, bukan menolong istri yang tersakiti. Tapi, dulu saya pernah sering disakiti oleh istri. Kenapa saya sering menikah itu? Karena dulu sering disakiti oleh istri-istri. Jadi, kenapa sakitinya? Jadi, istri saya itu sering berselingkuh dengan oknum-oknum pejabat. Oknum pejabat, oknum pejabat, oknum pejabat, oknum pejabat, dan sebagainya. Ini banyak. Kenapa? Karena mungkin saya dulu faktor ekonomi. Faktor ekonomi, waktu dulu saya masih jadi tukang ojek. Karena mungkin melihat penampilan orang-orang pejabat itu ya, oknum pejabat itu, keren, serba ada lah ya. Kalau saya mungkin namanya tukang ojek lah. Nggak ada apa-apanya di depan mereka itu kan. Nah, makanya dia itu berselingkuh. Bahkan ketahuan saya sendiri. Ya, ketahuan saya sendiri. Jadi, bukan saya menolong orang tersakiti. Itu Pak Haji yang disakiti. Itu saya yang disakiti. Jadi, kemarin kan mungkin ada kesalahan lah ya. Nah, ini penjelasan. Jadi, bukan menolong istri yang tersakiti. Itu saya karena sering disakiti. Karena saya sering menikah itu. Nah, setelah itu kenapa menikah? Ya, kita kan bercerai. Cerai nikah lagi, cerai nikah lagi. Jadi, selalu berjika.